Tersangka kasus dugaan penadahan barang curian Sandi kini bisa menjalani kehidupan normal. Pekerja cucian motor tersebut bebas dari tuntutan hukum berkat restoratif justis Kejaksaan Negeri Jambi. Pertama kali kejari Jambi melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan restoratif justis atau keadilan restoratif dalam perkara tindak bidana penadahan. Pekerja cucian motor Sandi yang sebelumnya menjadi tersangka kasus dugaan penadahan barang curian bebas dari tuntutan hukuman berkat restoratif justis Kejaksaan Negeri Jambi. Penyelesaian perkara dengan sistem keadilan restoratif justis itu sesuai dengan perintah Jaksa Agung yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Leksi Fatarani selaku kasih Penkum Kejati Jambi membenarkan hal tersebut. Bertempat di Kejari Jambi telah dilaksanakan pembebasan tahanan yang bernama Sandi. Tersangka ditetapkan telah menerima restoratif justis atau keadilan restoratif sehingga bebas dari tuntutan umum. Di Kejaksaan Negeri Jambi telah dilaksanakan pelepasan tahanan atas nama Sandi dikarenakan yang bersangkutan telah ditetapkan memperoleh perdamaian dalam rangka restoratif justis. Yang pertama, yang bersangkutan dilepaskan, dibebaskan dari tahanan dikarenakan melakukan perbuatan penadahan pasal 480 yang ancamannya kurang dari 5 tahun, terus telah ada perdamaian antara korban dan pelaku penadahan di mana yang bersangkutan pernah menerima HP hasil jujian yang kemudian bisa dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya telah merugikan korban. Di sini, si pelaku tidak mengetahui barang tersebut berasal dari mana oleh karenanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jambi mempertimbangkan penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif justis kepada pimpinan yaitu Jaksa Pemuda bidang tidak pidana umum. Sebelumnya tersangka, kasus dugaan penadahan barang curian Sandi diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Sandi merupakan penadah dari tersangka Andrei selaku pencuri handphone Samsung TPJ7 warna putih dan Samsung Note 20 yang merupakan barang hasil kejahatan yang diambil Andrei pada Sabtu 11 September 2021 di depan Masjid Miftahul Janna Kecematan Kota Baru Kota Jambi milik Adi Muhammad Alius. Lalu kemudian Andrei memberikan salah satu handphone ke Sandi. Handphone tersebut digasa Andrei dengan cara memecahkan kaca mobil milik merek Honda Mobilio saat korban yang sedang melaksanakan sholat subuh.